Pemirsa petugas Bandara Haji Asan Sampit, Kalimantan Tengah terkejut saat mendapati seekor orang utan masuk dan berkeliaran di area bandara. Berhari-hari orang utan tersebut berkeliaran di sana dan membuat petugas bandara khawatir. Baru kali ini, seekor satwa dilindungi masuk ke area Bandara Haji Asan Sampit, Kota Waringin Timur. Individu orang utan ini cukup besar, sehingga petugas bandara pun bingung untuk mengusir maupun mengevakuasinya. Namun karena keselamatan di area bandara dipertaruhkan, petugas pun mencoba menghampiri orang utan itu. Tapi primata tersebut langsung kabur dan bersembunyi di area hutan kota sekitar bandara. Petugas mengira si orang utan telah pergi. Tapi ternyata, keesokan harinya atau Jumat 19 April, orang utan itu muncul lagi. Area bandara dipenuhi dengan peralatan BMKG, sehingga petugas BMKG juga ikut khawatir bila peralatan mereka dirusak. Sejauh ini memang tak ada peralatan yang dirusak primata tersebut. Dan itu lumayan besar diwasa, ukuran diwasa. Sebenarnya merusak enggak, cuma kami yang takutkan kalau dia sampai masuk ke area sini takutnya nanti merusak alat. Dan kami juga takut juga kan, kami setiap jam kan ada anu di taman gitu kan, ada anu cuaca, ada anu suhu, segala kayak gitu. Diduga orang utan ini kelaparan dan BKSDA yang melakukan pemantauan sejak mendapatkan laporan, menduga orang utan tersebut tertarik pada kebun buah sekitar bandara. Dari Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Didi Syahwani TV One mengabarkan.